Prasasti UGM itu apa sih? Salam budaya! Selamat datang di kanal Youtube Prasasti UGM. Prasasti UGM merupakan akronim dari Pradangga Sastra Inggris Universitas Kejahmada. Komunitas ini merupakan komunitas para pecinta senigamelan atau karawitan. Anggotanya merupakan para mahasiswa Sastra Inggris Universitas Kejahmada dari berbagai angkatan. Prasasti UGM merupakan komunitas seni yang berada di bawah naungan ikatan mahasiswa jurusan Inggris atau IMAGI, Himpunan Mahasiswa Prodi Sastra Inggris UGM. Prasasti UGM terbentuk karena adanya mahasiswa dan mahasiswi Sastra Inggris yang masih tertarik untuk belajar karawitan setelah menyelesaikan kelas Cross Cultural Understanding di mana terdapat sesi kelas karawitan di dalamnya. Para mahasiswa yang tertarik ini kemudian berproses untuk membentuk komunitas ini. Tiga di antara para mahasiswa tersebut, yaitu Mbak Devi, Mbak Putri, dan Mbak Maria, kemudian menemui Pak Edi Pursebaryanto, salah satu dosen Sastra Inggris UGM, untuk meminta arahan. Kemudian, Pak Edi Pursebaryanto mengarahkan agar mahasiswa dan mahasiswa ini untuk mencari pelatih. Kemudian, mereka yang hendak membuat atau membentuk komunitas ini pergi ke Balai Budaya Minomartani untuk bertemu dengan Mas Nanang Karbito dan meminta bentuan beliau untuk melatih. Akhirnya, Prasasti UGM terbentuk pada 18 Mei 2011. Awalnya, Prasasti UGM berlatih di Balai Budaya Minomartani. Tetapi, sekarang komunitas ini berlatih setiap hari Rabu dan Jumat, pukul setengah tujuh sampai sepuluh malam di Ruang Gamelan, Gedung RM Margono, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Kejamada. Dalam perjalanannya, Prasasti UGM turut berpartisipasi dalam pementasan di lingkup jurusan, fakultas, maupun universitas seperti English Days, Gasibu, Festival Gamelan, maupun 24 jam menabuh, dan pementasan di lingkup yang lebih luas seperti Festival Kebudayaan Yogyakarta, Malyoboro Night Festival, dan Paradir Gamelan. Sampai jumpa di video selanjutnya.